Di kediaman Opik, sang penyanyi religi digelar kegiatan bakti sosial untuk orang-orang berkebutuhan khusus terutama mereka yang memiliki masalah gangguan pendengaran. Bersama Mas Sudin, salah satu penggiat rapi syaraf telinga, hadir puluhan warga yang ingin memperoleh pengobatan. Maka seperti inilah kegiatan dan makna dari kegiatan bakti sosial yang akan diadakan tiap satu bulan setengah di kediaman pelantun Tombowati tersebut. Hari ini kita berkumpul di sini, ada bakti sosial di rumah umat, tempat ini namanya Baitul Umah Tombowati. Kemudian ada Mester Mas Sudin, sudah berapa kali dia mengadakan acara ini. Yaitu khusus untuk orang berkebutuhan khusus tentang pendengaran, tempat ini di rumah umat Tombowati ini Mester Mas Sudin nanti akan mengadakan satu bulan setengah sekali. Kita beri pengobatan yang istilahnya itu free untuk mereka semuanya. Untuk orang berkebutuhan khusus dengan pendengaran, jadi saya harap ini jadi bagian rutin, bagian rutin nanti orang-orang mendapat anugerah dari Allah dan kembali berdengaran. Menunjukkan bahwa tidak ada kesempurnaan, jadi kesempurnaan itu hanya Allah, jadi kita juga pernah gagal. Maka jangan dianggap kegagalan ini wajar. Kadang orang itu berniat berobat, tidak sembuh, putus asa. Ternyata kalau kita mau mengulang kembali dengan kegagalan yang sama, ternyata itu ada keberhasilan. Maknanya sebetulnya tidak ada kegagalan kecuali orang yang malas berusaha. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, tapi usaha lagi, ini tidak sembuh ternyata, usaha lagi ternyata besoknya sembuh. Usaha lagi ternyata besoknya sembuh. Kadang-kadang satu titik tiba-tiba kita ekstriarnya gagal, terus dia putus asa, ini yang keliru nih. Saya pikir itu adalah dosa besar kalau kita itu berputus asa. Pasca hubungan asmarannya dengan Ciko Hakim berakhir, Yuni Syara kembali dititah oleh sang bunda untuk segera berkeluarga. Dalam kondisi sakit dan usai menjalani operasi pengangkatan empedu, Ibunda Yuni Syara meminta putrinya untuk segera kembali berubah tangga. Lantas apa jawaban Yuni atas pinta sang bunda? Benarkah pasca putus dari Ciko Hakim, Yuni memilih fokus mengurus kedua buah hatinya? Apa ya, naik turun ngadepin ini. Mama memang sakitnya terakhir ini berlap-balik. Ternyata memang kemarin jantungnya mama gak kuat, akhirnya hari ini. Jadi dari pagi kami juga udah ada di situ dua hari bertuluh di sana. Pagi tadi sudah mama melakukan operasi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Gak punya pendamping. Ibu, mungkin pikirannya gini, anaknya harus jauh terus, cewean gitu. Itu keinginan yang wajar. Tapi kan putra saya tidak menghendaki demikian gitu ya, jadi ya gitu. Gak apa-apa kan, gak harus menikah, gak harus muka cepet-cepet.